Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal. Karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Tuhan dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau. Penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu. Mereka hancurkan rumah orang Islam. Mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi. Panjangnya 700 km lebih. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan umat Islam terisolir. Dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa. Lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang. Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina. Aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu. Tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan. Tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini. Kecuali Tuhan. Karena dia yang membakarnya. Mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia. Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanallah asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Yang sudah memperjalankan hambanya. Min'al masjidil haram. Dari masjidil haram. Hilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa. Masjidil aqsa. Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita. Bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi. Ajarannya dibuat-buat. Ajarannya mitos. Tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu. Mereka kuasai. Mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima. Apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini. Ada temple of King Solomon. Temple. Kuil. King Solomon. Raja Sulaiman. Kata dia. King Solomon itu punya temple kuil. Dan temple of King Solomon. Letaknya. Pas dibawah al-masjidil aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari. Bulldozer. Traktor. Exapator. Terus mengeruk keliling masjidil aqsa. Mereka ingin meruntuhkan masjidil aqsa. Tulis. Temple of King Solomon. Enter. Pilih image. Tampak gambar. Replika. Inilah kerajaan Sulaiman. Yang ada di bawah masjidil aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya. Tapi mereka membuatkan itu. Inilah dia replika kerajaan. Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan al-masjidil aqsa. Merkeping. Sampai akhirnya disitulah nanti kemarahan umat Islam. Entah marah entah tidak. Melihat gayanya tak marah. Mereka ingin menghancurkanlah. Banyak lagi urusan kami. Kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah. La tazulu fi ummati. Ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada sekelompok umatku. Yang memperjuangkan agamaku. Kata Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Yang kelima. Akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam. Sudah dituliskan. Yang dimaksud dengan Mesias itu siapa? Kata Imam. Jalalul kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam Fathul Bari. Yang dimaksud dengan. Yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka nanti. Sab'una alf Yahudi wara'an Dajjal. Ada tujuh puluh ribu Yahudi. Yang akan berada di belakang Dajjal. Ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari, tiap petang kita berkata. Allahumma inni a'azmika min azabi jihannam. Wa min azabi al-qabri. Wa min fitnatil mahya wal-mahat. Wa min syari fitnatil masyid Dajjal. Dajjal itulah yang sedang mereka tunggu. Dajjal itulah yang sedang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan. Dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? Mereka meyakininya dengan semangat. Semangat mereka luar biasa. Mereka-mereka bangkit. Umat Islam percaya. Padahal tiap hari dia katakan. Sebelum salam. Allahumma inni a'azmika min azabi jihannam. Wa min azabi al-qabri. Wa min fitnatil mahya wal-mahat. Wa min syari fitnatil masyid Dajjal. Tiap hari dikatakan. Tiap hari di ucapkan. Tapi dalam hati. Betul tak Dajjal ini datang? Entah ya, entah tidak. Mereka yakin Dajjal akan datang. Tapi mereka katakan. Itulah pemimpin kami. Itulah Tuhan kami. Itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami. Itu yang ada yang menghancurkan dunia. Dia akan menjadi panutan kami. Kita berkata itu musuh kami. Tapi kita pun ragu. Entah musuh, entah tidak. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Allah. Atas kurangnya iman kita.